Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman berkenalkan nama saya Uriah Tidakum Pada video pembelajaran kali ini Saya akan menjelaskan apa itu konsepnya belajar Nah Teman-teman bisa menjelaskan apa itu konsepnya belajar Simak video berikut ini Pengertian prinsip adalah suatu pernyataan fundamental Atau kebenaran umum maupun individual Yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok Sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak Sebuah prinsip merupakan roh dari sebuah perkembangan Ataupun perubahan dan merupakan akumulasi Dari pengalaman ataupun pemaknaan Oleh sebuah objek atau subjek tertentu Prinsip menurut para ahli Ada pun pengertian prinsip menurut para ahli Sebagai berikut 1. Sahdejanilus Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan Dasar dalam berpikir dan berbijak 2. Dardiri Prinsip adalah sebuah kebenaran yang sudah terbukti dengan sendirinya Pengertian belajar Secara umum adalah semua aktivitas mental atau pesikis yang dilakukan oleh seseorang Sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku yang berbeda antara sesudah belajar dan sebelum belajar Belajar juga didefinisikan sebagai sebuah proses perubahan di dalam keperibadian manusia dan perubahan tersebut Didampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas Tingkah laku seperti peningkatan kecepatan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan kemampuan-kemampuan yang lain Belajar menurut para ahli Menurut Dim Yati dan Mugiono Segala 2012-13 Yang mendefinisikan bahwa siswa adalah penentu terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar Kemudian menurut James L. Mursel Segala 2012-13 Yang menyatakan bahwa belajar adalah upaya yang dilakukan dengan mengalami sendiri Menjajahi, menelusuri, dan memperoleh sendiri Pengertian Prinsip Belajar Prinsip-prinsip pembelajaran merupakan integrasi antara teori belajar tertentu, teori perilaku, dan prinsip-prinsip pengajaran RIVAI 2016 Prinsip-prinsip pembelajaran berkaitan dengan perhatian, keaktifan, keterlibatan, langsung, pengulangan, balikan, dan penguatan, serta perbedaan individual Berikut ini prinsip-prinsip pembelajaran menurut Dim Yati 2006 Prinsip-prinsip pembelajaran 1. Untuk menumbuhkan perhatian diperlukan motivasi Motivasi merupakan tenaga pendorongan bagi seseorang agar memiliki energi atau kekuatan untuk melakukan sesuatu dengan penuh semangat Tiga, motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang ditendai dengan timbulnya efektif perubahan sikap perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan Empat, motivasi terkait erat dengan kebutuhan semakin besar kebutuhan Seseorang akan sesuatu ingin ia capai, maka akan semakin kuat motivasi untuk mencapainya Lima, guru hendaknya dapat menyakinkan siswa bahwa hasil belajar yang baik adalah suatu kebutuhan untuk mencapai sukses yang dicita-citakan Kebutuhan dapat berupa perilaku, sikap, terpuji, dan keterampilan Enam, guru harus dapat merubah atau memaknai tujuan pembelajaran menjadi kebutuhan, maka siswa akan lebih mudah mendorong aktivitas belajar Tujuh, motivasi dapat bersifat internal dan eksternal Motivasi internal adalah berupakan dorongan dari dalam diri individu untuk melakukan aktivitas Delapan, motivasi eksternal melalui proses pembelajaran dapat berupa menjadi motivasi internal Baik, sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh